Halo adik-adik selamat pagi apa kabarnya hari ini kak step yakin adik-adik pasti hari ini gembira dan adik-adik pasti selalu bersuka cita di rumah betul kak step di hari minggu yang indah hari ini kita tetap dong memuji Tuhan walaupun di rumah Oh iya walaupun di rumah kita tetap juga mendengar firman Tuhan hari ini Oke siapkan hati siapkan diri untuk mendengarkan firman hari ini ya adik-adik ya ya walaupun kak step dan Kak Ros di rumah adik-adik di rumah kita menggunakan video jadi adik-adik tetap bisa lihat kak step tetap bisa lihat Kak Ros nah teman-teman yang lain juga kakak-kakak yang lain juga kirim salam buat adik-adik Oke sekarang kita mau mulai kak ya bina iman ini mau kita mulai pertama kita ngapain ya kita memuji Tuhan dulu lalu kita berdoa seperti biasa kita yang ada di bina iman anak Santo Laurentius Oke kita mulai kak adik-adik ayo ikutin berdoa dan bernyanyi ya kita nyanyikan lagu Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi roh kudus terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu ku memuji ku bersyukur ku muliakan namamu Allah Bapak putra dan roh kudus terima kasih Allah Bapak Allah Bapak putra dan roh kudus terima kasih dalam nama Bapak dalam nama putra dan roh kudus Amin 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 kami bersyukur untuk hari ini karena kau berikan hari yang baru untuk kami khususnya kami boleh berjumpa dengan adik-adik kami melalui video kiriman kami ini untuk menyapa adik-adik kami di rumah yang ingin mendengarkan firmanmu Bapak berkatilah kami semua agar kami selalu bersuka cita juga menjadi pewarta firmanmu di setiap kehidupan kami sehari-hari Amin Amin dalam nama Bapak dalam nama putra dan dan dalam roh kudus Amin 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 Oke sudah selesai kita bernyanyi berdoa kita mau bernyanyi dulu ah Ayo adik-adik kita berdiri yuk kita mau bernyanyi lagu aku eh aku bangga aku bangga dong jadi anak katolik tetap kita harus bangga ya Ayo adik-adik kita nyanyi dua ga aku bangga jadi anak katolik bangga lagi bangga 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 jadi anak katolik bangga lagi bangga bangga jadi anak katolik Kurban kesaksian akan kulakukan Aku bangga, aku bangga jadi anak katolik Penuh kasih, berdoa untuk teman Penuh kasih, berderma untuk teman Kurban kesaksian akan kulakukan Bangga, bangga jadi anak katolik Bangga, bangga jadi anak katolik Bangga, bangga, bangga jadi anak katolik Kurban kesaksian akan kulakukan Kurban kesaksian akan kulakukan Oke, adik-adik pasti bernyanyi di rumah loh Kak Steff Oh iya dong, karena kalau kita di Bialorisis pasti selalu kita nyanyikan lagu aku bangga jadi anak katolik Nah, hari ini kan masih kita merayakan pascah Kak Steff Ya, sesudah pascah kita ya Betul, ya sesudah pascah ini kita mau nyanyi Kenapa sih Yesus mati buat siapa sih? Bu, buat kita semua Buat adik-adik, buat Kak Steff Buat Kak Ros juga Buat Mali Pati dan buat umat seluruh di dunia Wow, hebat banget ya Tuhan Yesus ya Keren banget kasihnya yang luar biasa Kita mau nyanyi Kak Yesus mati untuk saya Yesus disalib untuk saya Untuk kamu Untuk mami papi Untuk kakak-kakak semua Untuk semuanya Ya, dan juga untuk adik-adik dong Betul Kita nyanyi gimana ya Gimana sih ini Kak Yesus disalib karena cinta saya Cinta saya Cinta saya Yesus disalib karena cinta saya Dosa dihapuskan Oke Kayak waktu itu kita lagi menyapa adik-adik untuk Selamat pascah Kita nyanyikan lagu itu loh Kak Steff Oke, siap Kita nyanyikan Oh, pakai gerakan sekarang Boleh Yesus disalib karena cinta saya Cinta saya Cinta saya Yesus disalib karena cinta saya Dosa dihapuskan Yesus lagi Yesus disalib karena cinta Cinta kamu Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Sekali lagi Kak Dari atas Milang ya Yesus disalib karena cinta Siapa? Betul lagi Cinta saya Lagi Cinta saya Lagi Lagi Yesus disalib karena cinta kamu Cinta kamu dihapuskan Yesus disalib karena cinta semua umat manusia ya kak ya nah adik-adik karena dosa kita sudah dihapuskan oleh salib oleh darah kristus berarti kita harus bagaimana sih kita harus percaya kepada Tuhan Yesus kita harus mendengarkan firman Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang disebut murid-murid Tuhan Yesus kita juga murid-murid Tuhan Yesus karena kita sudah percaya bukan hanya yang kedua belas rasul itu ya kita semua adik-adik itu adalah murid-murid Tuhan Yesus oh iya oke kak sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan kita mau bercerita tapi sebelumnya kita mau buat dulu tanda salib kita dulu yang kecil-kecil di atas dahi di mulut kita dan di hati ayo adik-adik kita bersama-sama ya mengucapkan seperti yang biasa kita ucapkan budi diterangi disanggupkan untuk mewartakan diresapi oleh sabda Tuhan oke siap mendengarkan cerita duduk yang manis anak-anak oke adik-adik sekarang kita mau mendengarkan yuk buka kitab sucinya nah adik-adik sekarang kak stef mau bacakan firman Tuhan dari kitab suci nah adik-adik siapkan kitab sucinya mungkin ada kitab suci yang seperti ini atau yang seperti yang buat anak-anak ada yang bergambar loh oh iya nah kita siapkan kitab sucinya oke kalau sudah siap kak stef akan bacakan dari mana kisah ini ya oke nah kak rus mau menceritakan ulang nanti kak ya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari injil lukas lukas ya bab keberapa kak oh iya bab 24 ayat ayat 13 sampai 35 iya oke judulnya apa kak? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus oh iya nah kak ini dua murid Yesus ini ya iya sedih banget masih sedih iya karena setelah setelah Yesus gak ada di kubur iya mereka makin sedih mereka mengharapkan bahwa Yesus itu yang akan membebaskan mereka ah bangsa Israel tapi mereka sedih karena Yesus disalipkan sudah disalipkan di kubur sudah di kubur mayatnya hilang iya kita dengarkan saja oke filmannya oke oke iya nah dua orang ini murid Yesus lagi jalan jalan kemana sih? mereka bilang pulang kampung aja ah aku mau pulang kampung mau jadi kayak dulu aja jadi nelayan karena Tuhan Yesus sudah gak ada gak kesel sedih aduh sakit banget hatinya sedih mereka lagi berjalan-jalan menuju ke Emmaus pulang kampung jaraknya 7 mil jauh banget gimana ya jalan kaki jalan kaki aduh aduh mereka lagi sedih sedih iya tiba-tiba Kak ada yang dateng Kak nah tapi mereka tidak tahu ini siapa karena mereka lagi bersedih matanya seakan-akan tertutup gak bisa lihat ini Yesus lalu Yesus menyapa hai apa yang sedang kalian bicarakan kata Yesus terus murid murid Yesus gak tahu kan ini Yesus bilang gini eh apakah kamu salah satu yang gak tahu berita-berita yang disini lagi heboh iya di Yerusalem lagi heboh katanya ada seorang Nabi iya yang sudah mati iya tapi Yesusnya gak kasih tahu kalau itu Yesus dia bilang apa sih terus murid-muridnya bilang aduh kamu benar-benar gak tahu kejadiannya ya padahal itu yang kami bangga-banggakan udah gak ada mereka bercerita terus di jalan bercerita terus di jalan Yesus juga menanggapi terus Yesus bilang begini ah kamu lamban sekali gak ngerti-ngerti Tuhan Yesus membacakan menceritakan semua yang ada di kitab suci dan kitab para nabi tentang siapakah Mesias itu betul mereka berkobar-kobar tapi mereka belum tahu kalau itu adalah Yesus sampai di perjalanan di perjalanan hampir sampai ke Emmaus ke rumahnya udah tengah malam Yesus jalan eh muridnya bilang gini hai kamu saudara ayo singgah dulu di rumah kami karena hari sudah malam iya udah malam terus Yesusnya baiklah kata Tuhan Yesus Tuhan Yesusnya masuk ke rumah mereka buka pintu masuk duduk duduk bersama terus mereka makan waktu makan Yesusnya ambil roti pecah-pecahkan roti cekrek kertek kertek lalu murid-murid Yesusnya gimana kak was ingat terbuka matanya matanya terbuka ingat kembali hati mereka terbuka ternyata itu Yesus mereka ingat waktu Yesus membelah memecar roti ketika Yesus mengucap syukur membagi-bagikan kepada murid-muridnya mereka juga senang sekali bahwa itu adalah Yesus tapi Yesus tiba-tiba hilang lenyap dari pandangan mereka lalu murid-murid Yesus berbicara bukankah tadi kita berkobar-kobar jiwanya waktu di tengah jalan ketika berbicara dengan Yesus gitu katanya wah mereka happy sekali mereka tahu bahwa Yesus memang bangkit dan bukan hilang lalu mereka pergi ke Yerusalem berjalan mereka menemui ke sebelas murid yang lain sampai di sana mereka bagaimana kak? menceritakan kembali bagaimana pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus iya betul padahal sebelumnya mereka udah sedih Tuhan Yesus gak ada mereka juga gak percaya kalau misalnya Maria Magdalena yang melihat Tuhan Yesus hilang dan malaikat berkata bahwa dia telah bangkit mereka belum begitu terbuka matanya bahwa itu iya begitu ketika murid-muridnya juga melihat kubur kosong mereka juga belum percaya begitu 100% tapi ini mereka percaya dan Cleopas Simon juga merasa sangat gembira adik-adik nah mereka bergembira apakah kita juga bergembira harus dong kita harus bergembira karena kita juga sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Yesus bangkit untuk kita Yesus mati untuk kita jadi kita juga harus begitu kak kita juga hidup untuk Yesus mana Yesusnya ya untuk Yesus terus kita mati juga untuk siapa Yesus ya kita yang percaya Yesus harus mengingat semua tentang kebaikan Tuhan Yesus dan kita harus jalankan ya kak ya ya tapi kita harus selalu bergembira seperti para murid-murid ketika bertemu dengan Tuhan Yesus oke kak sekian dulu ceritanya nah cerita firman ini kita mau terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik setelah hari minggu ini juga adik-adik boleh baca Alkitab bersama orang tua ya di rumah oke kita buat aktivitas dengan bahan yang ada yuk kali ini kak Ros mengajak adik-adik untuk menggambar bahannya yang ada di rumah ya spidol pensil kertas tentunya kak Ros menggunakan ini ya spidol kita mau menggambar cerita tadi kak Ros mau kasih judul murid Yesus pulang kampung mereka sedih tapi akhirnya mereka bergembira kembali setelah tahu Yesus memang bangkit ya nah nah judulnya ini ya kak Ros membayangkan disana ada jalan ini kayak gini ya jalannya kira-kira kayak gini oke oke nah jalannya seperti ini terus ada pohon Kak Ros Kak Ros suka pohon pasti waktu itu juga ada pohon-pohon deh ada rumput-rumput disini nah rumput lagi nah disini murid Yesus tadi ada berapa orang ya dua betul Kak Ros gambar dulu ya oke adik-adik boleh gambar sesuai kreasi adik-adik ya gambarnya Kak Ros ini sederhana padannya nah satu lagi dong muridnya ini sepertinya kleopas ya badannya nanti adik-adiknya bikin yang lebih bagus ya Kak Ros cuma bisa kayak gini terus mereka lagi berbincang-bincang ceritanya nih ya tentang kesedihan mereka ada kata-katanya disini lalu ada batu-batu mungkin atau apa ya bebas ya adik-adik ya ini batu-batu lalu ada pohon disini pohon lagi ah satu lagi oke apa lagi ya oh kecil-kecil ada disini batu-batunya pokoknya adik-adik bebas berkreasi ya apa saja boleh digambarkan sesuai dengan cerita yang tadi adik-adik dengarkan oke adik-adik selamat berkreasi nah adik-adik setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan kita membuat kegiatan beraktifitas kita sekarang kita sekarang mau berdoa bersyukur kebar Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini oke sebelum menutup acara kita kita menjadikan satu lagu Bapak terima kasih lalu kita berdoa oke oke bapak terima kasih bapak di dalam surga puji terima kasih uji terima kasih dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus amin 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 ya Bapak kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firmanmu dan kami boleh melakukan kegiatan kami mengisi acara bina iman Santo Lorenzius terima kasih Bapak atas penyertaanmu dalam hidup kami berkati kami anak-anakmu berkati mami, papi koko dan adik kami dan teman-teman kami semua agar mereka juga merasakan sungguh bersuka cita pada hari yang telah kau berikan amin dalam nama Bapak dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus amin 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 nah adik-adik sekian dulu bina iman anak Santo Lorenzius kali ini ya pesan dari Kak Ros tetap di rumah jaga kesehatan dengan cara selalu cuci tangan makan yang sehat minum air putih dan cukup tidur oke bye-bye adik-adik dadah